jumpa lagi sobat olahraga bagaimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan sehat pelatih seperti apa yang cocok dan bisa tangani Manchester United belum juga setengah jalan di musim kedua Eric Ten Hag sudah diterpa isu pemecatan di Manchester United gosip ini membuktikan bahwa menangani Manchester United mungkin adalah pekerjaan paling menantang bagi pelatih manapun di dunia ini adalah musim kedua Ten Hag menangani Manchester United dan sejauh ini situasi berjalan sangat sulit lebih sulit dari musim pertama lalu Manchester United terseok-seok di Premier League Ten Hag pun tampak mulai kehilangan kontrol ruang ganti Manchester United mengaku kalah 0 banding 1 dalam kunjungan ke markas Newcastle, St. James Park kekalahan ini buruk bagi Setan Merah yang sekarang tertahan di peringkat ke-7 kelas semen sementara 24 poin dari 14 pertandingan hasil ini bukan hanya soal 3 poin yang hilang sekarang mulai muncul keraguan soal kelayakan Ten Hag menangani tim Alots level Manchester United performa Manchester United musim ini terbilang mengejutkan musim lalu di musim pertamanya Ten Hag menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah bisa menangani tim sekarang justru sebaliknya yang terlihat selain performa buruk di lapangan Ten Hag pun tampaknya harus bekerja keras mengontrol ego para pemainnya laga kontra Newcastle kemarin adalah contoh jelas masalah ruang ganti Manchester United ada banyak pemain yang tampil tidak sesuai instruksi intensitas permainan Manchester United sangat rendah seolah-olah tidak ada ambisi dari para pemain untuk menang bahkan ada dua contoh langsung yang cukup mengenaskan yaitu sikap Anthony Martial dan Marcus Rashford selama bermain di lapangan dua pemain itu tampak malas bergerak khususnya saat Manchester United tidak membawa bola lantas pelatih seperti apa yang bisa menangani Manchester United sudah cukup banyak pelatih yang menangani Manchester United setelah ditinggal Sir Alex Ferguson tapi masalahnya hampir sama di setiap musim Ten Hag pun sekarang sepertinya mulai kehilangan kontrol padahal dia sudah bersikap tegas sejak pertama tiba tangan dingin Ten Hag telah melahirkan banyak korban seperti Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire masalahnya pelatih tegas seperti Ten Hag pun sepertinya akan gagal musim ini jika MU tidak segera bangkit merangkai kemenangan Ten Hag akan semakin tidak nyaman duduk di kursi panas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton